Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Surah Al-Duhamnikah. Mungkin semakin menambah kesempurnaan. Terima kasih telah menonton. 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 wassalam datos wonteng satu ayat menikomangki saking yang dikani pun Allah terhadap anak yatim kamu jangan berlaku sewenang-wenang paling boten wonteng tigang pokok yang perlu kita kaji munapa yang sepindah perintah untuk bersyukur perintah untuk bersyukur ingkang ongkokale larangan bersikap sewenang-wenang datang anak yatim jadi larangan berbuat tidak baik kepada anak yatim lacing ingkang ongkok tiga berbuat baik kepada anak yatim yatim nah tiga pokok menikomangkih ingkang badi kita kaji satu ayat larangan berlaku sewenang-wenang itu berarti larangan untuk tidak berlaku apa baik jadi jangan sampai kamu itu tidak berlaku tidak baik kepada siapa anak yatim lah kebalikannya supaya berlaku baik jamaah yang berbahagia ingkang ongkok sepindah perintah untuk bersyukur perintah untuk bersyukur ingkang waktu niku dipundawah akan datang rasulullah sallallahu alaihi wassalam keingin nopo wanten ingk ayat sangom nikkok rasul didawikan bersyukur sebab rasulullah sampun dipun paringi dining Allah beberapa kenikmatan nah sebab rasulullah sallallahu alaihi wassalam dipun paringi pinten pinten kenikmatan dining Allah subhanahu wa ta'ala mula terus didawi bersyukur wanten ing ayat sembilan kenikmatan apa ingkang dipun paringi Allah datang rasulullah sallallahu alaihi wassalam wanten ing ayat enam alam alam yajide kayatiman fa'awah Allah mendapatimu waktu itu sebagai yatim terus Allah apa memeliharanya memelindunginya ini merupakan satu bentuk nikmat yang luar biasa lah apa hubungannya kali ayat sembilan kondisi mu yatim terus tak apa tak pelihara tak openi meskipun melalui orang orang lahin bareng saiki kuis koyong ngunukui kuis mentas songkok ke yatim mani bisa mandiri mula hendaklah kamu bersikap kepada anak yatim itu jangan sewenang wenang berarti kosong langsung kenapa untuk berlaku baik kan kuis kuis kerasa kuis iya kan disek kuis yatim betapa beruntunnya diasuh diopeni dibesarkan dididik dan itu atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala lasa'iki kepada anak yatim kamu jangan berbuat sewenang wenang nah tepatkan antara ayat enam kalian ayat ayat song lah daspun dibentuk syukur ipun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ingkang dipun dawah akan dining Allah wanten ing ayat song menikah ini bentuk syukur yang masuk pada tataran level yang ketiga level yang ketiga berarti yang paling paling duur biasanya paling duur paling rekoso penteng paling berat ini bentuk syukur sing levelnya sampai tataran tiga yang paling berat nah berarti syukur itu ada berapa level sebenarnya kan ngonot nah ayat song ini bentuk syukur rasulah di level yang tertinggi yang ketiga berarti ada berapa level para ulama nikung nika akan syukur nikmat Allah itu ada tiga tingkatan ada tiga level jadi bentuk syukur itu ada tiga level ada tiga tingkatan level yang pertama itu syukur yang berada dan muara di dalam hati jadi syukur level pertama itu bermuara ada di dalam hati jadi syukur dengan hati pertanyaan syukur dengan hati ini kusing pribun pribun syukur dengan hati syukur dengan hati itu adalah me yak kini bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu syukur dalam hati dari keyakinan itu kan berada di dalam hati yakin bahwa nikmat yang ada pada diri kita ini apapun itu bentuknya adalah datangnya dari Allah secara umum secara umum ini oke apa orang yang meyakini kalau sesuatu itu datangnya dari Allah rata-rata umum oke apa ini di tako ini yang sehat apa 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 Allah Allah berarti banyak ya kalau hanya dia itu bermuara di dalam hati hatinya nyambung ditakoni seperti orang-orang kaum kafir dulu juga begitu kalau ditanya siapa yang menceritakan kamu Allah siapa yang menceritakan langit Allah siapa yang menceritakan bumi Allah ya bermuara di dalam hati ada keyakinan ini sifatnya isih mayoritas akeh banget orang yang seperti ini meskipun juga ada orang yang tidak meyakini datangnya dari Allah apa semata-mata hasil usahanya pernah dalam satu kisah siapa korun 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 kan begitu dia mendapatkan limpahan harta itu sebenarnya nikmat tapi korun dalam hatinya menyampaikan ini adalah atas usaha dan ilmu yang aku miliki memang ada tapi mayoritas nekmung hati meyakini sesuatu itu dari Allah banyak banyak nah kita juga harus hati-hati ketika nanti satu saat mendapat limpa nikmat yang luar biasa jangan lupa ini adalah dari Allah petani yang ngolah lahan luar biasa aku tidak tahu yang rumah aku besok 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 ini ini sawah aku seratau mulai aku pakai ini jari melon itu ini ngukuli ini bayi bayi sijir yang sijir yang sijir yang bayi bergelantung di tengah sawah di tengah di tengah sana itu seperti yang saya ngomong itu pak pak ini melon terus ngukuli bayi bayi aku mikir bayi sijir di tengah sijir bayi ini bergelantung di tengah sawah sijir sijir melambahkan lekos tenat nah ketika itu nanti Allah kehendaki panen raya terus ada orang yang memuji hati-hati jangan sampai hati tidak meyakini bahwa ini adalah datangnya dari Allah jangan terus mengandalkan pada usaha usaha kalau Allah tidak memberikan izin tidak akan terwujud sebagai bentuk bukti nikmat itu datangnya dari Allah bisa dibuka pada surah an-nahl bisa dibuka pada surah an-nahl surah an-nahl surah yaka pinten pinten ibu an-nahl nomor pinten pinten bu oh 16 oke pun kerungu 16 ayatnya 53 surah an-nahl ayat 53 3 ingkang ngentika akan nikmat itu adalah datangnya dari Allah terus terus wama bikum min ni'matin fa minallah nah pun jelas toh wama bikum min ni'matin fa minallah dan apa saja dan apa saja nikmat yang ada pada kamu kata Allah apa saja nikmat yang ada pada kamu apa kata Allah maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala datangnya nah orang yang punya keyakinan kalau nikmat yang ada pada diri seseorang itu datangnya dari Allah itu berarti sudah memiliki rasa syukur dari level yang pertama yaitu dengan hati yang kedua level yang kedua yaitu dengan lisang dengan lisang nek dengan lisang iki akeh kora banyak banyak nek dengan lisang ini adalah banyak dengan apa lisang itu Alhamdulillah iya 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 inalillah hai hai hati dan ketemu alhamdulillah ini betul syukur dengan lisang hai 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 gimana panenek iya inalillah gantasi tikus nah tikusnya gantasi ganti no jadi dengan lisan tapi juga ada yang tidak alhamdulillah gimana ya wajar hasilnya banyak alhamdulillah orang enak tapi sedikit tapi alhamdulillah ini mayoritas masih banyak nah bentuk syukur alhamdulillah dengan lisan ini nanti bisa dibaca disuruh annamel annamel ini mau surah yang apa? anahel ini annamel annamel ini apa? semut nah nahel lebar surah annamel surah yang ke? dua puluh tujuh surah yang ke dua puluh tujuh surah yang ke dua puluh tujuh ayat sembilan puluh tiga ayat sembilan puluh tiga terus bundi wa'ulil 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 hamdulillah sayurikum ayatihi ila akhir jadi mengucap apa? alhamdulillah jabat ini mengucap alhamdulillah itu perintah Allah gitu loh perintah Allah tapi sudah terbiasa kita alhamdulillah alhamdulillah tapi dimana perintah mengucapkan itu? nah bisa jadi nanti anak kita tujuh kita nanya kok kalau ditanya tentang kesehatan kok kita mengucap alhamdulillah itu gimana nak ya dulu-dulu ya begitu gak begitu nah itu adalah perintah Allah nak sampaikan ajarkan kepada anak-anak kita kalau pas mendapat nikmat kenalkan ini adalah dari Allah kenalkan ayo ucap Alhamdulillah biasakan kepada generasi-generasi kita kenalkan seperti itu biar terbiasa sehingga besok itu kalau mendapatkan sesuatu kenikmatan langsung nyambung ini dari Allah dan saya perlu mengucapkan dengan lesan Alhamdulillah nah itu level yang kedua sekarang level tiga sekarang level tiga dengan apa ha iya dengan praktik praktik hati elisan praktik nah kira-kira di antara tiga level ini yang paling berat itu di level mana tiga praktik maka Rasulullah diperintah oleh Allah terhadap anak yatim janganlah kamu berbuat sewenang-wenang berarti kamu berbuat apa baik itu syukur yang level apa tiga praktik langsung jadi Rasulullah langsung didawi Allah langsung ke level yang tertinggi dengan praktik wah enggak gampang seikin untuk duit oke pertama yakin enggak yakin alhamdulillah enggak nah terus praktik baik untuk risiko oke kira-kira mantep level berapa mandek level tiga wes ke mandek greg gak enak tindak lanjut panen panen raya melimpah ruang ngucap apa Alhamdulillah wah Allah ini barang apa mandek syukur dengan praktik ya enggak ada diberi kesehatan ngucapnya gimana Alhamdulillah yakin dari Allah terus praktik kesehatannya gimana mandek nah praktik syukurnya itu untuk melakukan sesuatu yang Allah Ridho yang Allah Ridho praktik nah ini pun juga memberikan pelajaran kepada umatnya kepada kita bagaimana cara kita bersyukur mempraktekan terhadap anak yatim oh enggak gampang anak yatim itu penyian mirsani wah luar biasa ujian bagi kita terkadang malah polai wake terkadang over wah semacam-macam itu iya kan nyantir sani iya mungkin karena apa tempat curhatnya tidak ada kasih sayangnya tidak nyambung nah sehingga kompensasi dari ekspresi itu mulut secara umum melihat kegiatan dan sikap anak yatim memang terkadang jengkel nah kita diperintah untuk praktek jangan sewenang-menang langsung level 3 enggak gampang gampang nah perintah untuk praktek syukurnya ini dapat dilihat pada surah sabah surah sabah surah sabah sabah surah 13 ayat 13 surah sabah ayat 13 Nah, itu memang dasar syukur dengan praktek perwujudan nyata. Nah, ya'amaluna lahumah yasha'u. Terus? Oke. Terus? Wa kudurin rasyiatin i'malu ala dawudah syukran. Wa kolilumin ibadiyash syakur. Apa kolil? Siti. Berarti, kata Allah, orang yang mau bersyukur dengan praktek ini, dengan perwujudan nyata ini, kata Allah, kolil siti. Nah, dengan hati, isi banyak. Dengan ucapan, masih banyak. Ini berarti dengan praktek, kata Allah, kolil siti. Ini mendapatkan nikmat, syukur langsung dengan praktek dikit, kata Allah. Ini alhamdulillah walauwis. Wah, biangat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Yuk ngaji yuk. Mandek. Mandek. Sehat-sehat. Yuk ngangkat ngaji yuk. Mandek. Mandek. Penjingan rumi yin, makanya kumlah. Kumlah musul apa kumlah? Buat ngangkat. Nah, itu. Nah, itu perintah Allah kepada Rasulullah pada waktu itu, agar kepada anak yatim itu jangan sewenang-wenang. Tidaklah kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu ketika dulu kamu juga yatim. Yang aku berikan nikmat kepadamu siapa yang memelihara, yang mendidikmu. Nah, sekarang kamu nanti akan berhadapan juga dengan anak-anak yatim. Maka jangan kamu berbuat sewenang-wenang. Berarti langsung praktek. Berarti kalau tidak boleh berbuat sewenang-wenang berarti apa? Berbuat baik. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua, jadi larangan berbuat yang tidak baik kepada anak yatim. Allah memberi petunjuk. Dari ayat ini, Dari ayat ini, Allah memberi petunjuk kepada Rasulullah s.a.w. Dan juga kepada umatnya. Ayat ini. Bismillah. Jadi ayat ini memberikan petunjuk Kepada Rasulullah s.a.w. Dan kepada umatnya. Apa? Dalam berinteraksi, Berinteraksi atau tidak? Komunikasi, hubungan, Dengan anak yatim, Janganlah berbuat buruk. Jadi ayat ini memberikan petunjuk Pada Rasulullah s.a.w. Dan umatnya Dalam berinteraksi dengan anak yatim, Jangan berbuat buruk. Jangan kasar. Jangan kasar. Ini sinyal. Satu petunjuk. Dan yang sejenisnya. Jadi berbuat buruk, Berbuat kasar, Sewenang-wenang, Dan yang sejenisnya. Itu adalah Dilarang. Oleh Allah s.w.t. Solih bin Fauzan al-Fauzan, Niku langkong negasakan. Namanya anak yatim, Itu anak yang meninggal, Bapaknya, Dan belum mencapai usia balik. Belum sampai usia balik. Dan ketika anak itu mencapai usia balik, Maka status yatim itu Terlepas darinya. Terlepas siapa? Ya lepas, hilang. Berarti maksudnya gimana? Sudah tidak? Yatim. Berarti ada batasannya. Nah, hal ini dikuatkan oleh Rasulullah, Diliwatkan oleh Abu Dawud, Layutma ba'dahtilam. Layutma ba'dahtilam. Apa? Tidak disebut yatim setelah, Apa iftilam? Ba'balir. Hadis, Riwayat Abu Dawud. Nah, Larangan, Memperlakukan, Kepada anak yatim, Kasar, Sewenang-wenang, Dan sebagainya, Dan batasan anak yatim jelas. Terus, Seperti apa? Bentuk perlakuan, Perlakuan yang tidak baik, Kepada anak yatim, Digambarkan oleh Allah, Pada surah Al-An'am. Digambarkan oleh Allah, Pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Surah yang cetek, Beriki. Lagi si cetek. Jadi, Surah yang ke-6, Si roh itu cetek. Ayatnya, 152. Wala, takuk robu malal yatim terus illa bilati hiyya ahsan terus hatta yabluha asud dah pelan-pelan kita fahami walah takuk robu malal yatim nah ini larangan jangan kamu dekati apa harta anak yatim nah ini Allah akan gambarkan bentuk perlakuan yang tidak baik kepada anak yatim seperti ini jangan kamu dekati harta anak yatim maksudnya apa maksudnya apa maksudnya apa tidak boleh mendekati harta anak yatim siapa tahu suatu saat nanti kita ini pas ngopeni anak yatim siapa tahu saat ini mungkin belum aku aku nanti satu saat putra putra nesopo kemudian masuk kepada penjenengan untuk ikut dibimbing dibina dirawat dan tentunya anak yatim itu punya harta harta pening galat Allah katakan jangan dengan kamu dekati harta anak yatim maksudnya apa maksudnya yaitu dengan memakannya nah lah cahra ngerti kok isi cili apa mudeng wadasare pae uang suki meninggalkan harta banyak bahaya apa bahayanya nanti jangan memakannya langsung sini nanti akan sampai kau ngapak keinsinya atau juga menukarnya menukar 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 berarti biar ngijol ke lagi kok ini ya tak ijol aneh ganti berarti kapak nol jenis anak yatim yura nyambung memakannya menukarnya ataupun mengambil tanpa alasan sembuk cara dan juga apa mengolahnya dengan pengolahan yang merugikan anak yatim sifatnya umum itu nanti bentuk praktek di lapangan disesuaikan dengan ini oh iku merugikan anak item tak kelola seperti ini ya jangan jangan ini diambili semuanya tanpa alasan ambili semuanya selama-lama habis tidak boleh nah kecuali kecuali dengan cara yang baik maksudnya biyeh dengan cara yang baik itu gimana bucah cilat tidak pakai ditembungi orang ngerti bagaimana dengan cara yang baik maksudnya apa nah ada satu penjelasan misalkan cara yang baik itu mengin fest tas kan berarti kan mengah mengah mengamankan diinvestasikan karena apa ini harta anak yatim belum waktunya untuk menge lola kami yang saat ini membina anak yatim memelihara anak yatim selamatkan ah hartanya apa sekian banyak udah tak investasikan saja diamankan istilahnya atau atau juga bisa membelanjakan dalam kemanfaatan anak yatim itu sendiri bagaimana bagaimanapun jenengi apa jenengi ngopeng anak anak kemudian punya kebutuhan nah untuk kepentingan anak yatim biaya biaya-biaya untuk anak yatim ini anak yatim pakai mobil jangan nah tentunya ini masih dalam koridor-koridor sesuai dengan kebutuhan masa itu dalam rangka apa menjaga agar keutuhan harta itu ter jamin terjaga kapan kondisi seperti ini hataya belora riba niku wis lali kan hilang hataya belora asud dah hingga sampai iya itu de wasa dewasanya gimana nah itu disuruh al-ar'am toh ada satu penjelasan bagaimana selagi anak itu sudah mampu untuk mengelola apa hartanya sendiri dengan dengan baik jadi urung ya jangan diselamatkan dulu sampai nanti anak itu dewasa maksudnya bisa mengelola dengan baik dengan cara mengujinya terlebih dahulu hadih uji walinya itu gimana kira-kira udah mampu belum ya belum ya jangan disamakan dulu tapi ini rawan ini bukannya bondo kok masalah sampai amanat ini tidak dijalankan justumlah enggak karu-karuan hartanya anak yatim itu Allah firmankan di surah an-nisa ayat 10 an-nisa ayat berapa 10 surahnya 4 an-nisa ayat 10 on kok ngarepan aja kok cepet itu innalazinaya kuluna amwalal yatamah terus zulman terus innama yakkuluna fibutunihim naran terus wasayaslauna sa'iro nah sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara apa zalim jadi ayat yang diatas tadi sudah digatak akhirnya dimakan dimanfaatkan secara zalim kata Allah yang seperti itu sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya jadi orang yang memanfaatkan harta anak yatim dengan yang tidak dibenarkan itu Allah katakan menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dilemparkan ke dalam api yang menyala menyala terus biar ini dioperni apa ya jangan ya dioperni itu lahan kok lahan maka memang berat maka Rasulullah diperintah langsung syukur secara praktek secara praktek aku yang bisa tahu dioperni kok saya dioperni ganti kan begitu nah mengapa karena yang namanya memakan harta anak yatim itu masuk kelompok tujuh dosa besar ijtani bus sabal mubiqat kata Rasulullah ijtani bu apa jahuilah oleh kalian semua as-seba'ah tujuh al-mubiqat yang membinasakan kalau mereka bertanya ya Rasulullah apa itu ya Rasulullah tujuh yang membinasakan itu nah tak al-turq satu saja yang hubungannya dengan bahasa ini apa Rasulullah bersabda menjawab aklu malal yatim apa memakan harta anak yatim itu merupakan satu dosa besar pantas kalau Allah menggambarkan bagikan memakan api sepenuh perut bahasan terakhir kalau dilarang untuk berlaku yang tidak baik berarti kebalikannya untuk berbuat baik kepada anak yatim sulih bin fawzan al-fawzan nanti kakek muliakanlah anak yatim dan lemah lembutlah kepadanya nah ini kebalikannya yang tadi tadi kan kasar kan begitu ini muliakan lemah lembut ingat bagaimana keadaan kamu sebelumnya nah ditunjukkan kepada siapa ini rasulullah ketika itu ketika kamu berstatus sebagai anak yatim kemudian Allah menolongmu dengan hadirnya kerabat yang baik dan lembut dalam mengasuhmu sampai akhirnya kamu menjadi orang yang paling mulia di muka bumi atas izin Allah maka kamu harus bersikap lemah lembut kepada anak yatim bagaimana bentuk perlakuan yang baik kepada anak yatim itu yang pertama menjaga apa tadi hartanya menjaga hartanya seperti ayat surah apa tadi surah apa tadi lali rapopo jadi jaga hartanya jaga hartanya kapan diserahkan kalau sudah dewasa dan harus mengalami pengu pengujian siap tenang atau belum ketika diserahi apa harta itu utamanya itu disamping sikap lemah lembut dan sebagainya maka kalau nanti kita itu bisa bersikap lemah lembut ngupain anak yatim dekat dengan mereka Rasulullah memberikan satu motivasi anak wakafil yatim saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim seperti dua jari ini ketika di surga ketika seperti dua jari di surga beliau mengisaratkan jari telunjuk dan jari tengah lalu memisahkannya sedikit jadi orang gantung apa yang menanggung hidup anak yatim sempurna suara kaya dine dua jari ini aku di surga sama dengan dua jari ini tapi direnggangkan sedikit orang dideplek direnggang apa ini maknanya perlu ada penjelasan bahwa orang yang menyantung anak yatim di dunia akan menempati kedudukan yang tinggi di surga dekat nah bahasanya dekat dengan siapa dengan kedudukan rasulullah sallallahu alaihi meskipun tidak sama proses tapi dekat karena direnggangkan sedikit ini besok nah maka bapak ibu yang berbahagia meskipun ayat ini dulu ditujukan kepada rasulullah tapi para mufasir menyampaikan untuk kedepannya juga kepada umat rasulullah sallallahu alaihi wassalam untuk menyikapi kepada yatim dengan cara yang lemah lembut memelihara menjaga apa yang dimilikinya jangan sampai dusuk itu disiasiakan itu dimanfaatkan yang tidak baik terima kasih sekali satu jam lebih insyaallah besok yang akan datang kita masuk pada ayat yang kesepuluh wa'am massa ilafala tanhau dan mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata diberikan kekuatan diberikan kekuatan diberikan kekuatan